Menanggapi nasib para guru honorer yang hingga saat ini belum jelas sistem penggajiannya Pas keadanya larangan penghutan dalam bentuk apapun kepada orang tua murid Dan berdampak pada gaji guru honorer sekolah Kepala Persatuan Guru Republik Indonesia Sultan Nersalam Berharap pihak sekolah terutama SMA Sederajat Agar mensiasati cara untuk dapat membayarkan gaji Salah satu cara menurutnya adalah dengan tidak melakukan belanja sekolah untuk hal yang bukan prioritas Dan mengutamakan pembayaran gaji honorer Cara tersebut bisa dilakukan pihak sekolah sambil menunggu peraturan gubernur Yang tengah dibuat yang nantinya akan menjadi payung hukum sistem penggajian guru honorer Honorer belum dibayarkan Dalam arti ketika regulasi keluar pengalihan SMA SMK ke provinsi Maka sehira maupun sehiri pula gaji atau guru honor tidak dibayarkan Nah saya hanya mengajak kepada kepala sekolah mencermati persoalan ini secara bijak Kalau bisa bagaimana strategi Ada namanya siasati Kalau misalnya belanja-belanja di sekolah itu sendiri belum prioritas Maka kiranya bisa membantu dulu Nanti keluar pergub baru dibicarakan Misalnya ada belanja kita mengarah kepada teruluan 4 atau teruluan 3 Kalau memungkinkan untuk disiasati membuat kesolah mereka ya tidak apa-apa Tidak apa-apa dilakukan Ya artinya saya katakan disiasati dengan secara komunikasi yang bagus Komunikasi yang bagus Permasalahan gaji guru honorer memang tengah menjadi perhatian Tidak hanya di Sulawesi Tengah namun juga di seluruh Indonesia Ini karena adanya larangan dari Saber Pungli untuk memengut dari orang tua murid Yang biasanya sumber tersebut digunakan untuk menggaji para honorer Dan mohon Tadab TV Palu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih